Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali di channel Diari Hikmah Yang pada kesempatan kali ini akan berbagi kisah tentang seorang istri yang bernama Sarah Yang mendapatkan pelajaran yang berharga dari ayahnya Karena Sarah ini bertengkar dengan suaminya Gara-gara memberikan uang bulanan kepada ibu kandung suaminya itu Ceritanya kurang lebih seperti ini Pagi-pagi sekali Sarah sudah mengetuk pintu rumah ibunya Ia menggendong anaknya dan juga membawa satu tas besar di tangan kanannya Dari matanya yang sembab dan merah itu Ibunya sudah tahu kalau Sarah pasti habis bertengkar dengan suaminya Kali ini orang tuanya heran Karena biasanya Sarah hanya sebatas menelpon sambil menangis jika bertengkar dengan suaminya Dengan segera kedua orang tuanya menghampiri Sarah untuk menanyakan masalah yang dialami oleh anaknya itu Kemudian Sarah mulai menceritakan awal pertengkaran dengan suaminya tadi malam Setelah ditelusuri Ternyata Sarah kecewa karena suaminya telah membohonginya selama ini Sarah menemukan buku rekening suaminya terjatuh di dalam mobil Kemudian Sarah memeriksa setiap transaksi yang masuk dan keluar dari rekening suaminya itu Begitu kagetnya Sarah setelah mengetahui bahwa suaminya selalu mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang tidak Sarah ketahui Dan nominalnya sama dengan uang bulanan yang diberikan suaminya kepada Sarah Itu berarti sudah satu tahun lebih suaminya selalu membagi uangnya Setengah untuk Sarah Setengah lagi untuk orang lain yang tidak Sarah ketahui Sarah curiga jangan-jangan suaminya punya wanita lain Dan kejadian itu diceritakan kepada orang tuanya Setelah mendengar curhatan anaknya mengenai perilaku suaminya itu Ayahnya Sarah hanya menghala nafas Wajah bijaksananya tidak menampakkan rasa kaget ataupun marah kepada menantunya Dengan tenang ayah Sarah berkata kepada anaknya itu Sarah Sebenarnya ayah tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga kalian Karena itu bukan hak ayah Tapi kali ini Untuk kebaikan rumah tangga kalian Ayah ingin memberikan nasihat untukmu Yang pertama Langkahmu datang ke rumah ayah sudah dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya Karena kamu telah meninggalkan rumah tanpa seizin suamimu Kalimat ayahnya itu sontak membuat Sarah kebingungan Sarah mengira ia akan mendapat dukungan dari ayahnya Ternyata sebaliknya Ayahnya tidak mau anaknya keluar tanpa izin dari suaminya Meskipun ke rumah orang tuanya Yang kedua Mengenai uang suamimu Kamu tidak berhak mengetahuinya Hakmu hanyalah uang yang diberikan suamimu ke tanganmu Itu pun untuk kebutuhan rumah tangga Jika kamu membelanjakan uang itu Tanpa seizin suamimu Meskipun itu untuk bersedekah Itu gak boleh Sarah Semuanya harus ada izin dulu dari suamimu Mengenai masalah keluargamu itu Suamimu sudah menelpon ayah Dan mengatakan bahwa Sebenarnya uang itu memang diberikan setiap bulan untuk seorang wanita Suamimu tidak menceritakannya sejak awal padamu Karena kamu tidak suka wanita itu sejak lama Kamu juga sudah mengenal wanita itu Dan kamu merasa setelah menikah dengan suamimu Maka harta suamimu itu adalah harta milikmu seutuhnya Suamimu meminta maaf kepada ayah Karena ia hanya berusaha menghindari pertengkaran denganmu Dan ayah pun mengerti Karena ayah sudah mengenal karaktermu seperti apa Sarah Kamu harus tahu Setelah kamu menikah Maka yang wajib kamu taati adalah suamimu Jika suamimu ridho kepadamu Maka Allah pun ridho Jika suamimu murka kepadamu Maka Allah pun murka kepadamu Sedangkan suamimu itu Wajib taat kepada ibunya Begitulah Allah mengatur laki-laki untuk taat kepada ibunya Jangan sampai Kamu menjadi penghalang bakti suamimu kepada ibunya Mata ayah Sarah mulai berkaca-kaca Dan setelah itu Air matanya tak dapat terbandung membasahi pipinya Kemudian Ayahnya melanjutkan lagi nasihatnya Sarah Suamimu dan harta suamimu itu adalah milik ibunya Seorang ibu melahirkan anaknya dengan susah payah dan kesakitan Kemudian ia membesarkan dan mendidiknya hingga dewasa Hingga anak laki-lakinya menikah Ia melepaskan anaknya begitu saja Kemudian Anak laki-lakinya itu akan sibuk dengan kehidupan barunya Bekerja untuk keluarga barunya Mengerahkan seluruh hidupnya untuk istri dan anak-anaknya Anak laki-lakinya itu hanya menyisakan sedikit waktu untuk sesekali berjumpa dengan ibunya Sebulan sekali Atau bahkan hanya satu tahun sekali Ayah sudah tahu Sejak awal kamu menikah Kamu gak suka dengan ibu mertuamu Kenapa Sarah? Kenapa? Karena rumahnya kecil dan sempit Sehingga kamu membojuk suamimu Agar kalian tidak tinggal di sana Mendengar ucapan ayahnya itu Sarah hanya bisa tertunduk Sarah Sebenarnya hati ayah ini sakit mendengar itu Kamu tidak suka dengan mertuamu Padahal Ayah tidak pernah mengajarkanmu seperti itu Mertuamu itu sangat baik Sarah Tidak pernah sekalipun mertuamu itu semena-mena padamu Bahkan membentakmu saja gak pernah kan Sarah hanya bisa menganggup menjawab pertanyaan ayahnya itu Sarah Kamu harus tahu yang sebenarnya Uang yang selalu ditransfer suamimu itu adalah uang untuk ibunya Bukan untuk wanita lain seperti yang kamu sangkakan Suamimu ingin ayahnya berhenti berkeliling menjual gorengan Dari uang itu Ibu suamimu itu hanya memakai secukupnya saja Selebihnya secara rutin Dibagikan ke anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu di kampungnya Bahkan Masih cukup untuk menggaji seorang guru ngaji di kampung itu Sarah Kamu harus bersyukur Mempunyai suami yang baik Yang bertanggung jawab menapkahi anak istrinya Dan juga mampu menapkahi orang tuanya Setelah mendengar nasihat ayahnya itu Sarah membatin dalam hatinya Ternyata Sarah sudah berperasangka buruk kepada suaminya Sarah juga menyadari bahwa Ia terlalu boros terhadap uang yang diberikan suaminya Yang sering dikeluhkannya selalu kurang Karena Sarah butuh banyak pakaian untuk antarjemput anaknya ke sekolah Sarah juga sangat menjaga penampilannya Untuk merawat wajah dan tubuhnya saja Ia harus pergi ke salon spa Berjalan-jalan setiap minggu di mall Dan juga suka berkumpul dengan teman-temannya di restoran Dan itu yang membuat uang bulanannya selalu kurang Sarah juga menyesali sikapnya yang tak ingin dekat-dekat dengan mertuanya Yang hanya seorang tukang gorengan Tukang gorengan yang berhasil menjadikan suaminya seorang sarjana Sehingga suaminya mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan banyak orang Dan suaminya itu berhasil menjadi orang yang mandiri Hingga Sarah bisa menempati rumah yang nyaman Dan mobil yang bisa ia gunakan setiap hari Setelah itu Sarah menangis dan meminta maaf kepada ayahnya Ibu Sarah yang sejak tadi duduk di samping Sarah Segera memeluk Sarah Sarah, kembalilah ke rumah suamimu Ia orang baik nak Bantulah suamimu berbakti kepada orang tuanya Bantulah suamimu menggapai surganya Dan dengan sendirinya Ketaatanmu kepada suamimu bisa mengantarkanmu ke surga Ibunya Sarah membisikkan kalimat itu ke telinga Sarah Sarah hanya bisa menjawab dengan anggukan Ia menahan tangisnya Batinnya sakit Menyesali sikapnya Singkat cerita Sarah pun pulang menghadap suaminya Sambil menangis Sarah memohon maaf kepada suaminya Atas prasangka yang salah selama ini Sarah mendapatkan pelajaran yang berharga dari peristiwa itu Dan Sarah pun mulai memperbaiki kebiasaannya yang terlalu boros Dengan uang bulanan yang diberikan suaminya Sarah juga mulai memperbaiki hubungan silaturahminya dengan mertuanya Lain waktu suaminya meneteskan air mata Menatap istrinya yang di tangan istrinya tertenteng 4 liter minyak goreng untuk mertuanya Tetesan air mata suaminya itu bukan masalah jumlah liternya Tapi karena perubahan istrinya yang senang dan nampak ikhlas Yang hendak datang kepada orang tuanya Alias mertua istrinya Seterusnya Sarah berjanji di dalam hatinya Untuk menjadi istri yang taat kepada suaminya Sesekali waktu Sarah bukan mengajak suaminya ke mall Tapi mengajak suaminya untuk berkunjung ke rumah mertuanya Dan juga ke rumah orang tua Sarah Subhanallah Begitulah kurang lebih kisahnya Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh